Purworejo merupakan kota kecil berdrama yang banyak melahirkan tokoh pahlawan nasional beserta patung yang diciptakan untuk mengenangi jasa para pahlawan. Ini salah satunya, beserta sejarahnya. Urib Sumuharjo lahir dengan nama Muhammad Siddiq atau Muhammad Kecil. Di rumah keluarganya di Sindujian Purworejo, Hindia, Belanda, pada tanggal 22 Februari 1893, utera pertama dari pasangan Sumuharjo. Urib Sumuharjo Lahir pada 22 Februari 1893 dan wafat pada 17 November 1948 pada umur ke-55 tahun. Ia adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang lahir di Purworejo, pada waktu itu pada pihak Hindia, Belanda. Pada tanggal 14 Oktober 1945, Urib ditetapkan sebagai kepala staf dan pemimpin sementara angkatan perang yang baru dibuntuk. Urib ditugaskan untuk membangun kembali unit KNIL yang telah dibubarkan pada pertengahan 1938 setelah berselisih dengan bupati setempat. Urib dipindahkan ke Gombong. Ia menolaknya dan kemudian keluar dari KNIL dan pindah ke rumah mertuanya di Yogyakarta. Telah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Urib dan keluarganya meninggalkan KEM dan pindah ke rumah orang tua Rohmah di Yogyakarta. Pada saat kondisinya yang lemah dan menjalani perawatan dari Dr. Simki Ae, Pada malam 17 November 1948, Urib ambruk dan wafat di kamarnya di Yogyakarta akibat serangan jantung. Beberapa jalan juga dinamakan untuk menghormati Urib, termasuk di kampung halamannya Purworejo, Yogyakarta dan di Ibu Kota Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!